Intro Oke, kita masih kembali disini dan kita lihat keempat peserta kita masih akan memperebutkan hadiah utama ya yang sangat mereka nanti-nantikan ya Kalau gitu kita lanjutkan lagi inilah dia quiz Sensus Sensus kedua Hewan yang ada di kebun binatang Tim A Yang ada di kebun binatang hewan Apa saja? Buas Buas Buas? Apakah ada? Belum tentu kang Liar Oh Oke Hewan apa saja? Gajah 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 Apakah ada? Ada Ada kelihatan Kesempatan menyapu bersih Abis ini baru kita puyeng Karena pasti ngelantur sisanya Oke silahkan Gajah sudah betul Hewan yang ada di kebun binatang Isak Hewan sakit Hewan sakit Hewan sakit, hewan sehat, hewan flu, hewan bersih, hewan main, terserah Hewan ngapain saja Hewan berantem Hewan putus asa, hewan sehat, hewan kawin, terserah Pak, bapak tanggung jawab, teman saya seperti ini pak Harimau deh Harimau? Ya biasanya umum itu ada harimau Harimau? Ada macan, macan, macan Mas Boy, macan Macan atau harimau Apakah ada? Kita kunci Sayang sekali tidak ada Tidak ada, emon Oke, kita lihat di Hewan apa aja? Hewan apa aja? Hewan yang ada di kebun binatang Hewan apa saja? Hewan yang ada di kebun binatang jawabannya? Apa saja? Apa saja? Banyak, banyak apa? Banyak Banyak aja ya Banyak, kita lihat apakah ada? Oh Salah Tidak bisa direbut Hewan yang ada di kebun binatang Kita lihat Hewan yang ada di kebun binatang Peringat kelima Herbivora Pak, kan herbivora Memakan Itu pemakan Tumlah Itu di peringat kelima Itu di peringat ketiga Hewan yang ada di kebun binatang Terawat Biasanya terawat Karena dia kan ada yang Pikirin makanannya Ada yang mandi Makanya terawat Baik, silakan nomor dua Kutu Anda tidak pernah memperhatikan Itu ada yang menjawab Ini orang sangat detil sekali Tapi enggak Pak Ini tiga lagi Pak Tiga orang yang ngomongin itu Kalau satu saya Oke Tapi tiga orang yang ngomongin kutu Ayah Ayah Aku mau ngomong kebun binatang Lu mau lihat apa Mau lihat hewan apa Nggak? Kutu Ayah Saya tidak bisa menyalahkan jawaban mereka Karena di Anda pernah melihat Apa namanya Binatang-binatang Yang ada di kebun binatang Pernah Pernah Nggak pernah tahu Terus Di binatang-binatang gede itu Biasanya ada kutu Ada Ada Tapi kan Bukan tujuannya orang ke kebun binatang Tapi siapa yang melihat itu Pertanyaannya adalah Bukan orang ke kebun binatang Ingin melihat binatang Bukan seperti itu Iya, tapi kan disini Masalahnya binatangnya terawat Masa ada kutunya Nah, pertanyaannya Yang bilang terawat adalah Hewan yang di kebun binatang Terawat Jadi jawaban ini bukan dari satu orang Bukan berarti Berarti kutunya terawat Bukan Ada yang menjawab kutu Ada yang menjawab terawat Ada yang menjawab gajah Ada yang menjawab herbivora Masa nggak ada Pak yang menjawab macan Pertanyaannya dari 10 orang itu nggak ada Nggak ada Makanya Pak lain kali foto orangnya Pengen lihat Hewan yang ada di kebun binatang Dan yang pertama Hewan yang ada di kebun binatang Iya Apa ini? Ini apa ini? Iya Hewan Hewan jenis apa itu? Pak, ini aja deh Tolong praktekkan Sebentar Pak Coba praktekkan Pak Iya itu kan harus dilanjutkan Misalnya Iya kuya Misalnya Pak, kalau pesan susah gimana Ini sebentar, sebentar Tolong Saya kan hanya menyampaikan pertanyaan Jawaban kan dari orang Oke Jadi ketika saya tanya Yang lain mungkin Hewan yang ada di kebun binatang Menjawab gajah Karena dia pernah melihat gajah di kebun binatang Iya Hewan yang ada di kebun binatang Ah, di tubuhnya gajah itu pasti ada kutu Maka hijabnya kutu Sah Hewan yang ada di kebun binatang Ah, biasanya dirawat Terawat Betul Hewan yang ada di kebun binatang Ada herbivora Karmivora Karmivora juga ada Betul Nah ini yang menjawab iya ini Dimana? Dia mengin Saya tanya Saya juga heran kok jawabnya iya Kenapa Anda menjawab iya? Karena menurut dia Pertanyaan saya adalah Hewan yang ada di kebun binatang Iya Masa hewan yang ada di kebun Tunggu Binatang Anu Iya Anu Dia itu Tiga orang ya Pak ya? Tiga orang Menyukai pemenggalan-pemenggalan kalimat Karena ternyata Tiga orang itu setelah saya tanya Dia sering melihat WIB Jadi dia menginterpretasikan pertanyaan saya Bapak ini sedang sekali Potong-potong Kata Potong-potong Kalimat saya doain Tahun depan Honder Bapak dipotong Ada lima jawaban di puncak sensus Ini adalah yang ketiga Perhatikan baik-baik Ada lima jawaban di puncak sensus Yang terakhir ya Apa Yang dilakukan seseorang Saat merasa Gak enak hati Silahkan Curhat Curhat Apakah ada Di puncak sensus Tidak Saya menjali Tim A silahkan Dimuntahin Saya kucing Maksudnya gak enak rasa makanannya Iya Gak enak hati Gak enak hati Yaudah Muntahin aja Dimuntahin Dilepe Dikeluarkan dari mulut Apakah ada Tidak ada bisa menjawabkan Ini dia jawabannya Ternyata dari Anda tidak ada Sensus ini Menghasilkan jawaban Apa yang dilakukan seseorang Saat merasa gak enak hati Yang kelima adalah Gelisah 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 itu perasaan Yang tidak menentu Dia gak ngerti sendiri Sebenarnya apa yang dirasakan Jadi gelisah Yang keempat Yang dilakukan seseorang Saat merasa gak enak hati Adalah Periksa ke dokter Kan gak enak kemana nih Tapi kalau periksa ke dokter Mungkin dia merasa livernya gak enak Ini Sejadu Pak Kalau itu gak enak liver Pak Bukan gak enak hati Gak enak hati Ini hati Ampelah Rempelok Berarti saya nanti bisa jawab Pak Saya Katakan tadi Ini interpretasi dari Yang menjawab Kita kan bisa salahin Saya juga gak ngomong sama Bapak Sama yang menjawab itu Iya Saya tuh ngasih tahu Kalau sambilnya nanti saya Bapak susus Iya Apa tadi jawab pertanyaan Pak Apa yang dilakukan seseorang Saat merasa gak enak hati Tambahin garam Boleh Siapa tahu ada kita lihat coba Apakah ada yang ketiga Apakah ada yang ketiga Gak mau bayar Gak enak hati Bapak-bapak Maksudnya Pak Jadi Karena dia Makan Lautnya Gak enak Disuruh bayar Gak mau Ini gak enak Dia gak habisin Gak enak Harusnya dimuntahin ya Berarti dia gak dimuntahin Ditelen Tapi dia harus gak mau bayar Itu salah Pak Tapi gak dilanjutin makanya Nah ini Kedua Komplain ke pelayan Makin melancur kan Baik yang terakhir Pertama Apa yang dilakukan seseorang Saat merasa Gak enak hati Ganti paru Saya walaupun gak ikut main Pak Saya bukan orang yang bodoh nih Pak Bapak harus bisa bedakan Gak enak hati Sama hatinya gak enak Harus bisa bedain Apa bedanya Pak Menurut Bapak Sama gak enak hati Sama hati gak enak Ganti paru Kalau anda sedih Itu berarti anda Sedih nangis Gak enak hati Gak enak hati Gak enak hati lagi gak enak Gak enak hati Menangis Gak enak hati Hati yang gak enak berarti Hati Hati yang terluka Pak Sedih Nah Hati yang gak enak sedih Nah ini kan gak enak hati Berarti bener Gak juga Hati gak enak Bisa Itu Hati gak enak Gak enak hati Gak enak hati Hati dan hati Itu sama Hati itu dalam bahasa Jawa Kalau hati Karena saya orang Jerman Jadi Jadi kalau hati Itu Sambungannya sama Rempeloh Tapi kalau di bahasa Indonesia kan Hati dan Ampelah Tapi kenapa Masih gantinya ke paru Ayo Ini Pertanyaan Saya mensurvei Satu orang Di satu kota Apakah saya bisa Memaksakan selera saya Ke orang itu Ini saya Sering bangsa ngomong Kenapa gak ganti Puyuh Puyuh Khususnya enak 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 Oke kalau kita lihat Semuanya sepertinya bahagia Bahagia sekali ya Oke luar biasa Bahagia gimana Ada paru Ganti paru Hati ganti paru Siapa yang menang Baik kita lihat Pemirsa yang ada di rumah Sudah penasaran Kira-kira siapa Yang akan mendapatkan Hadiah perhiasan kita Untuk quiz yang telah kita lalui Siapa yang akan mendapatkan Hadiahnya Tim A Berhasil mengumpulkan Total nilai 100 Dan luar biasa Tanpa diduga-duga Oleh keduanya Dan juga keluarga Beserta jajaran RT Di tempat mereka tinggal Ternyata tim B Berhasil mengumpulkan Nilai 50 Berhasil mengumpulkan Tim A Dan tim A Berhasil mengumpulkan Hadiah Perhiasan Perhiasan Perhiasannya bisa diberikan langsung Kotaknya tua amat Kotak perhiasan Tidak dilihat Halo Buka Ini bener Kembali Kebali Kebali Sini kita gak aneh-aneh Tunggu Tunggu Wow Berhasil Wow Perhiasan Kemalutan amat itu Perhiasan 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 Bisa digantung di teras Depan di perhiasan Pemimpin 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 Tidak dapat hadiah hiburan juga Karena kita akan kembali Menghiasi layak kaca Yang satu ini Tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda Presentasinya dari yang tadi dijelasin Ada kecocokan Kecocokannya berapa persen 20 20% lah Tenang aja Kenapa Tenang aja 20% yang cocok Karena Daripada gak ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih